Hai semuanya selamat datang kembali di channel otomotif Olyan Sadega Hyundai Stargazer tidak akan nama lagi akan resmi mengaspal di Indonesia mobil baru itu akan mengisi segmen low MPV yang sudah dihuni oleh Toyota Fansa hingga Mitsubishi Expander sejumlah bocoran pun dirilis oleh pabrikan sebagai upaya tes pasar dan menjawab spekulasi mengenai bentuknya terbaru Hyundai Motors Indonesia atau HM ID mengumumkan harga jual produk anyarnya itu tentu menarik bagi masyarakat yang tengah berencana membeli produk MPP termurah terbaru penasaran simak video ini sampai akhir dan seperti biasa jika kalian suka dengan channel ini silahkan subrek aja agar kalian enggak ketinggalan video menarik lainnya dari channel Olyan Sadega Atur Nuhun pertama dari segi harga secara mengejutkan pabrikan Korea Selatan ini merilis harga jual model tersebut melalui keterangan resmi strategi penetapan harganya serupa Toyota Fansa yang mulai kurang dari 250 juta rupiah ya kalian bisa melihatnya sendiri padahal Hyundai Stargazer belum resmi diluncurkan namun HM ID telah mengumumkan harga jualnya dan membuka keran pemesanannya fakta lainnya adalah mobil bintang ini akan bertabur fitur keamanan modern yang tadi miliki kompetitornya seperti Toyota Fansa dan Mitsubishi Expander fitur-fitur tersebut meliputi teknologi connected car service melalui aplikasi Blue Link pemilik Hyundai Stargazer bisa terkoneksi dengan mobilnya lewat aplikasi tersebut di smartphone-nya perangkat lunak tersebut mendukung keamanan, kenyamanan, sampai memantau langsung kondisi kendaraan serta mengendalikan beberapa fungsi seperti Hyundai Kereta yang memiliki Blue Link konsumen bisa mendapatkan bantuan darurat 24 jam atau roadside assistant kemudian bisa melacak kendaraan mobil apabila dicuri hingga bantuan layanan menghentikan operasional mobil selanjutnya konsumen juga bisa mengetahui kondisi terkini Hyundai Stargazer miliknya melalui vehicle status check serta informasi berkendara terbaru kemudian lewat denggaman ponsel bisa juga lakukan remote engine start stop button lock atau unlock pintu, menghidupkan AC, menyalakan lampu juga mengetahui lokasi parkir masih membahas fitur beda dari MPP murah lain adalah hadirnya format kursi 6 penumpang namun ini sebagai opsi apabila konsumen menghendakinya maka ada tambahan biaya kustomisasi sebesar 1 juta rupiah untuk membuat konfigurasi jok dari 7 ke 6 penumpang format 6 kursi Hyundai Stargazer direalisasikan dalam posisi 222 dimana baris tengah menggunakan captain seat dengan armrest Toyota, Vansha, dan Mitsubishi Xpander sekali lagi tidak memilikinya hal ini tentunya merupakan yang pertama kali terobosan terbaru supaya interior lebih panjang lanjut ke aspek keselamatan pabrikan rupanya ingin tampil all out pada semua lini yang dihadirkan maka dari itu, paket keselamatan aktif Hyundai Smart Sense juga disematkan pada produk terbarunya kinerjanya meliputi blind spot collision avoidance assist rear cross traffic collision avoidance assist forward collision avoidance assist land keeping assist dan yang terpenting ini adalah made in karawang tak kalah menarik fakta terakhir adalah Hyundai Stargazer merupakan produk asli buatan pabrik Hyundai di Cikarang ini merupakan model lanjutan setelah fasilitas produksi yang beroperasi awal 2022 itu sudah menetaskan Hyundai kereta dan Ioniq 5 selanjutnya adalah giliran Hyundai Stargazer oke mungkin segitu aja untuk pembahasan video kali ini jangan lupa untuk like video ini share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu thanks for watching and see you on the next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh